Halo, selamat malam. Saya berkabar selanjutnya game D32133. Pada malam hari ini dalam pagi hari ini, saya ingin mengkresentasikan sebuah tutorial bagaimana cara kita membuat sebuah arena game di salah satu engine game 3D yaitu laptop. Nah, di sini saya menjelaskan ada dua jenis. Jadi, ada installernya, ada yang versi portable. Jadi, di sini saya menggunakan versi portable. Gimana kita harus mempersiapkan salah satu software yang portable. Nah, ini salah satu folder-nya. Kemudian, saya tinggal merunning project manager.exe. Nah, ketika dirunning, klik dua kali, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, di sini pada arena, di sini, pada window di sini, kita membuat new project. Nah, di sini saya sudah membuat 3 jenis project. di sini pada tentara, ada selfie-nya yang merupakan game saya sendiri yang sudah saya buat. Nah, bagaimana cara kita membuat sebuah game di engine 3D ini. Yang pertama-tama, kita harus mengklik new project terlebih dahulu. Kemudian kita ketika nama project-nya. Jadi, itu contohnya misalnya, mungkin. Nah, kemudian saya create. Nah, untuk template-nya kita gunakan full, untuk push model-nya kita tetap gunakan standard mode class. Nah, kemudian kita create. Tunggu selampai proses pembuatan project atau project creation progress-nya. Nah, di sini pada tutorial ini kita fokus untuk membuat world editor atau sebuah arena-nya. tersebut untuk membuat world editor atau sebuah arena-nya. Oke, kemudian saya selesai. Untuk informasi, dalam membuat sebuah game di talk, itu sebaiknya sekarang kan memori-nya itu up 43. Sehingga dalam proses pembuatan world editor-nya itu lebih ringan. Itu sudah terlalu berlatih pada konfigurasi. Ya, masih lama. Kita harus menunggu, bersabar. Oke. Nah, di sini artinya project creation complete. Jadi, project yang kita buat itu set. Kita tinggis. Nah, ini adalah keingin yang baru saja saya buat. Baik, kita sekarang untuk membuka atau mengedit world editor-nya, kita harus membuka open folder. Nah, kita di sini secara otomatis. di talk to this secara otomatis akan ada build folder untuk TNG-nya. Nah, kita pilih yang ini. Kemudian kita jalankan TNG-nya. Oke, ini adalah tampilan awal ketika kita menjalankan .exe dari TNG-nya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, kita klik kalau ingin memenangkan game-nya. Kemudian kita ke the editor. Jika ingin menjadi tampilan build ini. Kemudian ke world editor. Jika ingin membuat artinya terlebih dahulu dan exit keluar. kita masuk ke world editor. Nah, di sini kita harus memilih choose level-nya. Misalnya, kita gunakan yang level pengharga yang entry room. Jadi, kita membuat dari awal. Baik itu dirain-nya. Baik itu kita menamalkan forest dan sebagainya. Oke, klik go. Oke, ini merupakan interface utama atau menu utama dari Talk2D. Nah, di sini di screen-nya ini ada beberapa default folder atau item yang secara otomatis ter-create atau tercipta ketika kita memulai pojok baru. Nah, di sini kita menghapus ground frame sama desainnya. Dihapus aja. Kemudian saya ingin menghapus. Ini sudah. Desainnya dihapus. Kemudian saya ingin mengambahkan scatter sky. Nah, scatter sky ini. Ini untuk cahaya. Ini namanya boleh bebas. Oke, saya sudah menyertai. Kemudian saya butuh awan. Mungkin sedikit awan. Saya gunakan ini awan. Oke, masalah yang terpenting adalah line-nya. Kita ingin membuat sebuah line. Jadi, click object. Map. Lalu saya editor. Kemudian screen editor. How would you like to create a new green? Seperti ya. Semoga kalian bisa namakan variable-nya. Atau namanya. Saya gunakannya ya. Oke. Sepertinya. Sudah. Saya arahkan dulu kameranya. Nah, ini merupakan kamera. Jadi, kita bisa melihat dari free camera. Ini. Kemudian. Kita bisa melihat dari player camera. Dan juga. Yang terakhir. Kita bisa melihat dari third person camera. Nah, untuk free camera ini. Fokusnya pada area terrain-nya. Atau lainnya. Kemudian, kalau untuk player camera. Fokusnya yang sekarang saat ini saya gunakan. Ini terlihat dari person-nya saja. Jadi, seperti kita main. Kemudian, kalau third-nya itu akan terlihat semua. Nah, semuanya. Person-nya seperti apa. Oke. Kita sudah sampai di sini. Kita sudah bisa membuat terrain. Nah, apabila ingin menambahkan. Sebaik itu pores. Sebaik itu ingin menambahkan. Dulu dan sebagainya. Kita harus mengambil sisi free camera. Nah, free camera ini. Ini kita harus mengetahui. Detak tirunya terlebih dahulu. Diada di mana. Dan kita sudah melihat tirunya ada di sini. Kita kembali ke scene. Kemudian kita lihat lainnya. Saya dekatkan. Saya akan dekatkan dengan ini. 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 Kita harus mengekatkan dengan ini. 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 jadi kita harus melukasannya dengan suam tadi dengan akturnya kita bisa cari di atur di atur kemudian kita tinggal mencari di atur kita supaya dia sesuai berada disini kita harus melimpatkan dia sangat kecil jadi untuk memperbesar untuk memperbesar length kita bisa klik keyboard way untuk menjauh kemudian ada keyboard yang atas button atas dan dekat bawahnya untuk melecil kemudian untuk mengecer kanan-kiri biasa buat yang kanan-kiri untuk speed camera ini kita naikkan agar mempermudah zoom scale-nya oke ini masih berada di atur posisinya oke saya coba kembali ke version 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 kalau ini saya cari dengan lainnya saya cari lainnya bagaimana sudah kita kembali ke kanan-kiran nah sekarang apabila ini sudah selesai maka Anda bisa menambahkan beberapa beri atau environment baik itu misalnya lightingnya atau misalnya kita bisa menambahkan basic code atau awalnya dan kita bisa menambahkan sebuah gunung ataupun forest dengan cara kita fokus ke editor kalau misalnya kita ingin menambahkan forest kita bisa klik forest editor nah apabila kita ingin menambahkan sebuah gunung itu tinggal mengklik icon yang sebelah sini nah misalnya item dulu kita bisa menambahkan di sini kita klik di sini kita size-nya kemudian size-nya kita dikeluarkan oke selanjutnya kita kita ya seperti ini nah dan nanti atel akhir itu adalah seperti ini jadi ini adalah hasil akhirnya saya akan kembali di kecil kanan nah ini hasil akhirnya sudah di rencana selidik apa ada beberapa forest kemudian ada salju ini dan juga ada beberapa item-itemnya seperti seperti batu seperti batu kemudian ada airnya jadi ini sudah diatur misalnya serigit tepat nah untuk mengatur ini itu sangat jampang sekali kita bisa menuju ke area ini nah disini bisa diatur layer-nya untuk mengekspresikan layer-nya atau misalnya kita ingin mau mengimproc atau ingin menambahkan kreasi layer-layernya yang ada saljunya ataupun dalam bentuk sepenuhnya yang berbeda-beda kemudian nah bagaimana cara bermainnya itu kita langsung aja klik play game nah kita di play game ini disini hanya memainkan atau demo untuk melihat hasil akhir dari world value yang kita buat kita skip dulu klik yes nah untuk bermain game-nya kita langsung klik apply oke kita tetap pakai ini kita klik go ini prosesnya oke pada game kelsey benteng ini yaitu kita harus misinya itu kita harus menuju ke benteng yang tadi sudah ada ayahnya di benteng nah disini itu kita bisa menembakkan menembakkan peluru atau senjata ke busung dengan cara mengklik mouse di bawah kiri atau ya dengan cara mengklik mouse di bawah kiri untuk menjalankannya user hanya mengarahkan mouse tangan kiri dan menekan tombol atau keyboard yang ada di atas arah atas jadi kita begin ke benteng ini semain harus bisa mencapai misinya yaitu sampai ke benteng nah untuk mengarahkannya bisa tinggal mengarahkan mouse tangan kiri untuk mengarahkan kali di alam kita akan menuju ke benteng kebetulan disini musuhnya belum dibuat secara otomatis apabila kelilingnya habis dia akan mengisi dengan keliling oke sudah mencapai dan kita harus sampai dibenteng kita sudah sampai dibenteng maka bisa selesai dan dintifai oke itu dari saya semoga kita dapat membantu bagaimana pembuatan lainnya bagaimana torfi ini bisa di running dan sebenarnya torfi ini bisa dikembangkan dengan semaksim mungkin dengan cara kita harus mengembangkannya lewat coding jadi nanti di bagian kita escape kita ingin menyelesaikan kita escape jika ingin game ini lebih import lagi atau lebih bagus kita bisa menambahkan beberapa source code kita bisa menambahkannya disini kalau kita ingin menambahkan object object kita bisa import disini yaitu di project ini semoga terima kasih bermanfaat dan sangat terima kasih terima kasih